Intro Hai hai, selamat datang di Delicate Channel Intro Platform minyak dan gas atau rig pengeboran lepas pantai dibangun untuk mengekstraksi, menyimpan dan memproses minyak bumi dan gas alam yang terletak di bawah dasar laut. Platform ini memiliki tipe yang berbeda seperti Fixed, Spar Type, Semi Submersible, dan lain-lain. Jumlah rig minyak terbesar terletak di Teluk Meksiko dan dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat, diikuti oleh Teluk Persia dan Timur Jauh. Sebagian besar platform ini dilengkapi dengan fasilitas dasar, karena pekerja tinggal di struktur ini untuk mengawasi operasi. Kecelakaan di fasilitas ini dapat menjadi bencana bagi kehidupan laut dan manusia, sehingga mereka memiliki sistem keamanan kelas dunia untuk mendeteksi potensi kebocoran. Berikut ini adalah 5 anjungan minyak terbesar di dunia versi Delicate. Tapi seperti biasa, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. 5. Olympus Oil Platform Platform minyak dan gas terbesar kelima Olympus dibangun untuk mengeksploitasi ladang Mars di Teluk Meksiko, terletak 200 km selatan New Orleans, Amerika Serikat. Pemasangan platform ini merupakan bagian dari proyek yang bertujuan untuk memperpanjang umur ladang minyak hingga tahun 2050 dan lebih jauh lagi jika memungkinkan. Dibangun pada tahun 2010, selesai dalam 3 tahun dengan melibatkan lebih dari 24.000 pekerja dalam tahap konstruksi dan perakita. Basis platform dibangun oleh industri Samsung di galangan kapal Dewu Korea Selatan dan kemudian dibawa ke lokasi pemasangan menggunakan tongkang, minyak pertama kali diekstraksi dari RIC pada tahun 2014. Ini adalah platform tipe tension lag yang ditambatkan hanya 1 km dari platform lama dan merupakan yang terbesar di wilayah Teluk Meksiko dan fasilitas terbesar ke-7 yang dimiliki oleh perusahaan Shell. Platform ini mengekstraksi dan memproses lebih dari 360.000 barel minyak setiap hari melalui 48 sumur minyak yang mengeluarkan minyak dari kedalaman bawah air 6.500 meter. 4. Hibernia Platform Anjungan minyak Hibernia terletak kira-kira 314 km dari St. John Newfoundland di Kanada. Dibangun untuk mengeksploitasi cadangan minyak di Hibernia dan Avalon, salah satu yang tertua di dunia. Terletak di kedalaman lebih dari 3.500 meter di bawah air, ladang ini diperkirakan mengandung lebih dari 3 miliar barel minyak bumi. Ditemukan pada tahun 1979, dan pembangunan platform minyak Hibernia dimulai pada tahun 1991, dan selesai dalam 7 tahun. Menghasilkan lebih dari 1.400 barel minyak setiap hari. Dioperasikan oleh Axon Mobile, dimiliki oleh banyak perusahaan bersama seperti Murphy Oil dan Chevron. Karena wilayah ini memiliki kondisi cuaca yang tidak bersahabat dengan angin utara yang kuat, kabut dan gunung es besar, GBS dianggap sebagai pilihan ideal untuk memberikan struktur stabilitas dan daya tahan yang diinginkan untuk bertahan dalam kondisi ini sambil bekerja pada kapasitas maksimumnya. 3. Petroneus Anjungan minyak ini terletak di Teluk Meksiko dekat dengan New Orleans di Amerika Serikat. Konstruksi rig tipe menara yang tetap ini dimulai pada tahun 1997, dan selesai pada tahun 2000. Terletak di kedalaman bawah air lebih dari 530 meter, direncanakan untuk mengeksploitasi ladang minyak Petroneus yang ditemukan pada tahun 1990-an, dan dinamai menurut penulis Romawi terkenal yang melayani di Istana Kaisar Romawi Nero. Rig ini pernah menjadi struktur independen tertinggi sebelum diambil alih oleh Burj Khalifa di Dubai. Pembangunannya sangat syarat dengan banyak masalah teknis sejak proyek tersebut dilakukan pada tahun 90-an, dan menelan biaya sekitar 500 juta dolar. Memiliki berat 8.000 ton yang terdiri dari peralatan penting dan ruang untuk pekerja, jaringan pipa, ruang operasi, dan rig pengeboran bersama dengan 21 slot untuk sumur minyak. Fasilitas ini mengekstraksi lebih dari 60.000 barel dan 3.100.000 meter kubik minyak dan gas alam setiap hari. 2. Perdido Anjungan minyak dan gas ini adalah yang terbesar kedua di dunia, yang terletak di dekat Teluk Meksiko, Amerika Serikat. Mulai beroperasi pada tahun 2010, dan dioperasikan oleh salah satu perusahaan minyak terbesar, Shell Oil. Proyek ini cukup menantang dalam hal batasan geografis karena teluk diliputi oleh angin topan. Oleh karena itu, platform harus tahan lama untuk menahan badai dan suhu yang sangat rendah. Kedalaman air struktur dari dasar laut adalah sekitar 8.000 kaki dan mengekstraksi minyak dan gas dari Great White, Tobago, dan Silverfield, tiga cadangan minyak bertekanan rendah di wilayah tersebut. Platform ini mengekstraksi 100.000 barel minyak dan 200 juta meter gas setiap hari. Spar berukuran 170 meter dan lambungnya setinggi menara Eiffel dan seberat 11.000. Sekitar 12.500 tenaga ahli terlibat dalam perancangan, konstruksi, dan perakitan salah satu fasilitas produksi minyak terdalam di dunia. Yang platformnya berbobot 53.000 ton dan deknya seluas dua lapangan sepak bola. 1. Golden Eagle Oil Rig Golden Eagle adalah anjungan minyak dan gas terbesar di dunia yang terletak di dekat garis pantai Rusia menghadap samudera Pasifik, dekat Pulau Sakhalin, dekat dengan daratan Jepang. Ini benar-benar keajaiban teknik, dengan berat sekitar 200.000 ton dan kedalaman 35 meter dari dasar laut. Diperkirakan kapasitas ekstraksi minyak maksimum platform adalah 4,5 juta ton per tahun. Dibangun untuk memanfaatkan cadangan minyak arkutun yang luas yang membentang lebih dari 50 km dari pantai Rusia ke Laut Okhotsk. Platform ini adalah salah satu proyek paling mahal dan menantang yang dilakukan oleh konsorsium perusahaan minyak besar dari Amerika Serikat, Jepang, India, dan Rusia yang menghabiskan 12 miliar dolar untuk berkut atau golden eagle. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!